Halo, selamat datang di Terjemah Endiub, menerjemahkan segala yang berbahasa Inggris. Sekarang kita akan mempelajari atau menerjemahkan bahasa Inggris kelas 7, halaman 68. Kita akan mempelajari, memucapkan lokasi-lokasi bangunan publik atau bangunan umum. Ini yang akan kita lakukan. Sekali lagi, bangunan yang sama digambar di atas. Jadi bangunan yang sama dengan yang digambar ini. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing bangunan di buku catatan. Seperti contoh. Nah, ini contohnya ya, yang pertama. Dan kedua. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita itu secara oral ke kelas. Nah, kita menggunakan kamus. Kita, kamus, bisa menggunakan kamus digital ya. Kalau menggunakan HP, seperti ini. Buka browser. Buka google.com. Nah, ada titik sembilan buah di sini. Buka. Cari terjemahan. Kalau misalnya di bawah, cari di bawah terus. Nah, kebetulan ini dia di sini. Nah, kita pakai ini. Nah, ini. Untuk menukarnya dari Indonesia ke Inggris atau Inggris Indonesia, pakai ini. Nah, jadi bahasa Inggris dia. Ya. Kamus digital. kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Jika kita juga mengucapkan masing-masing katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, seperti ini. Bank di sebelah kiri. di sebelah kantor pos di seberang, berseberangan dengan kantor pajak. Kantor pos di sebelah bank berseberangan dengan kantor pajak. Ya, yang tadi banknya pertama, kalau sekarang kantor pos yang pertama. Begitu juga dengan kantor pajak, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi. Silakan dibuatkan, lanjutkan. Seperti contoh ini. Jadi, kantor pajak di sebelah kantor pajak di seberang bank dan kantor pos. Ya, kantor pajak berseberangan dengan bank dan kantor pos. Nah, seperti ini. Lihat di sini, catatannya. Kata-katanya bisa menggunakan yang ada di sini. Bersebelahan dengan sekolah. Ya, jadi kantor pajak itu berseberangan dengan kantor bank dan kantor pos. bersebelahan bersebelahan dengan sekolah. Begitu juga dengan sekolah. Rumah sakit dan kantor polisi. Kita lanjut. Kita akan menjemputkan nama-nama bangunan umum dan fasilitas lainnya di kota di kota kita atau desa kita dan beserta lokasi-lokasinya. Lokasi bangunan umum itu ya, public building. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan berkeliling kota atau desa kita untuk menentukan bangunan dan fasilitas lainnya yang ada. Kita akan memasukkan bangunan lainnya seperti mesjid dan gereja. Bukan. Seperti mesjid, gereja dan yang lainnya. ETC ini artinya dan yang lainnya. Kita juga menyebutkan jumlahnya. Jadi, seandainya di daerah kita, sekitar rumah kita ada dua buah mesjid, kita sebutkan. Kalau ada kantor pos, sebutkan. kantor pajak, kalau tidak ada, ya tidak di semua desa ada kantor pajak ya. Begitu juga kantor-kantor lainnya di desa kita itu. Kita juga menyebutkan jumlahnya ya. Jadi, kalau mesjinya ada dua, sebutkan. Kalau gerejanya ada satu, sebutkan. kedua, kita akan merencanakan apa yang akan disebutkan tentang masing-masing bangunan itu di buku catatan. Jadi, kita rencanakan dulu, tulis di buku catatan apa yang akan kita sampaikan nanti. Seperti contoh, seperti contohnya ini. Ya. Eh, bukan. Seperti ini. Ini di bawah. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas. Seperti biasa, pergunakan kamus, mengucapkan kata, dan menggunakan tanda baca secara benar, mengucapkannya dengan keras, jelas dan benar, jika ada masalah, tanya guru. Ya, seandainya kita tidak tahu apa nama bangunannya, tanya guru. Nah, di contoh ini, ada dua bang di kampung saya, Bang Seroja dan Bang Nasional. Kami punya satu kantor pos di lingkungan kami. Kantor pos itu, jadi ini mengacu ke kantor pos ya. Kantor pos itu di Jalan Mawar. Nah, kamu isi selanjutnya ini sehingga selesai. Buat sebanyak-banyaknya sehingga bisa lebih menguasai dan mengetahui nama-nama bangunan umum di sekitar kita. Baik, barangkali itu sampai di situ dulu. bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan like videonya seandainya anda kalian kira ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.